Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Pada sore hari ini kami kembali mengupdate kegiatan yang telah dilakukan oleh TDPI dan yang punya hasil rekonsiliasi yang dilakukan juga oleh tim TDPI. Pada hari ini sampai tanggal jam 17, tim TDPI telah melakukan identifikasi terhadap 310 kantong jenazah dan juga 250 kantong properti. Sampai jam 17 ini korban yang berhasil diidentifikasi bertambah 6 hari kemarin 34 dan sekarang 6 berarti secara seluruhan sudah berjumlah 40. Dari 6 tersebut yang berhasil diidentifikasi pertama atas nama korban Kolisud laki-laki berumur 37 tahun kemudian kedua korban atas nama Grisland Gloria Natalis perempuan berumur 28 tahun ketiga korban atas nama Faisal Rahman laki-laki berumur 30 tahun kemudian keempat korban atas nama Andi Sifakamila perempuan berumur 26 tahun kelima korban atas nama Sinta perempuan berumur 23 tahun dan yang keenam korban atas nama Mulyadi laki-laki 39 tahun seluruh korban berhasil direkansilasi dengan DNA mungkin dokter Rana bisa menjelaskan silahkan dokter Rana Terima kasih Jenderal Mohon izin pada hari ini saya akan menyampaikan korban yang sudah teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA yang pertama atas nama Bapak Kolisud Saudara Kolisud jenis kelamin laki-laki teridentifikasi dengan data pemahit dari anak kandungnya yaitu Hairul Arwat kemudian Grislet Luria Natalis jenis kelamin perempuan teridentifikasi dengan data pemahit dari ayah kandung dan ibu kandung kemudian yang ketiga adalah Saudara Faisal Rahman laki-laki teridentifikasi dari ayah kandung jadi Mohon izin jenis menjelaskan sedikit jadi pada pada Faisal Rahman ini ini dia kakak adik kakak adik kemudian yang ashabul kemarin teridentifikasi berdasarkan property DNA property yang kemarin saya katakan bahwa dia kalau property itu marker DNA nya harus sama persis antara property dengan apa jenazah kemudian kalau yang Faisal Faisal ini dari ayahnya kemarin saya sampaikan bahwa seorang anak memiliki separuh dari ayahnya nah sehingga saya ketika mendapatkan markernya Faisal ini langsung saya cocokkan dengan ashabul ternyata markernya berbeda sehingga kami yakin bahwa yang satu adalah ashabul yang satunya adalah Faisal jadi yang satu kebetulan paket property yang satu paket kayaknya kemudian yang keempat adalah Andi Sipak Kamila dengan data pembanding dari ibu kandung yang keempat Sinta perempuan dengan pembanding dari anak kandung kemudian yang keempat Saudara Mulyani dengan pembanding dari ayah kandung untuk saudara keluarga Pak Mulyani ini Alhamdulillah dari ibu anak dan menantu sudah teridentifikasi semua jadi ada yang pakai sidit jari ada yang pakai DNA terima kasih begitu terima kasih dokter dan pada hari ini juga rumah sakit Polri telah menyerahkan empat jenazah kepada keluarga untuk disemayamkan yaitu jenazah atas nama Dita Lestari Dewi kedua jenazah atas nama Nidi Munarni ketiga atas nama jenazah Beben Sofian dan yang keempat jenazah atas nama Mia Terestiani hari ini telah diserahkan keluarganya berarti sudah 20 jenazah yang diterima oleh keluarganya untuk dimakamkan ini saja dengan sekalian yang dapat disampaikan kita ketemu lagi besok mudah-mudahan ada hasil daripada rekonsiliasi yang tentunya ini akan sangat berguna untuk memberikan kepastian bagi keluarga korban terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih